Halo, aku Sisil, selamat datang di channel Kuklova Di video kali ini, aku akan membagikan resep sarden ikan tongkol Rasanya enak, pedes, gurih dan sedikit asam Bahan-bahannya simpel dan cara bikinnya juga gampang banget Ikuti terus ya videonya sampai selesai Siapkan 2 buah ikan tongkol segar atau ikan tongkol pindang Kemudian setengah buah jeruk ngipis Lalu untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 7 buah cabai rawit 1 buah cabai merah besar 3 buah tomat berukuran besar 2 buah asam yang sudah ditambahkan air 1,5 sendok makan saus tomat 1,5 sendok makan saus tiram 1 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan 250 ml air Langkah pertama Lumuri ikan tongkol segar dengan perasan jeruk nipis Kemudian biarkan 15 menit lalu dibilas dengan air bersih Kalau pakai ikan tongkol pindang cukup dicuci bersih Kemudian dipisahkan dari tulangnya Selanjutnya kita siapkan bumbunya Ada bawang merah Kita iris-iris tipis seperti ini Kemudian cincang kasar Bawang putihnya Cabai merahnya diiris serong seperti ini Lalu cabai rawitnya juga diiris-iris seperti ini Sekarang tomatnya Kita akan iris-iris terlebih dahulu Baru kemudian dipotong dadu seperti ini Selanjutnya ikan tongkolnya akan aku rebus selama 15 menit Bisa juga dikukus selama 15 menit Ini ikan tongkolnya Sudah aku cuci bersih setelah dilumuri jeruk nipis tadi ya Oke ini satu sisinya sudah matang Kemudian kita akan balik Supaya matang di kedua sisinya Ini sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Kalau suhu ikannya sudah tidak panas lagi Belah ikannya menjadi dua bagian Pelan-pelan saja Dan kita akan buang tulang bagian tengah dan juga kepalanya Kemudian ini kita bagi menjadi dua Dan kita hilangkan tulang-tulang kecilnya seperti ini Setelah bersih dari tulang ikannya Dibagi lagi menjadi dua Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya Selanjutnya kita akan goreng ikannya Ini aku taburkan 1 sendok teh tepung teribu Supaya pada saat menggoreng ikan Minyaknya tidak menyiprat ke sana kemari Goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan Kemudian jangan lupa dibalik Kalau sudah kecoklatan Lalu masukkan tomatnya juga Lalu masukkan tomatnya juga Kemudian ditumis sampai tomatnya layu dan juga mengeluarkan air Selanjutnya masukkan air Aduk-aduk sebentar Supaya tercampur rata dengan bumbunya Kemudian masukkan saus tiram dan juga saus tomatnya Lanjut masukkan gula, garam dan juga kaldu bubuknya Lalu masukkan air asam sesuai selera Bisa 1 sendok makan atau 2 sendok makan Dan jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya sudah oke Masukkan ikan tongkolnya Aduk-aduk supaya tercampur rata dengan bumbunya Lalu kita biarkan beberapa saat Supaya bumbunya meresap ke dalam ikan tongkolnya Dan bumbunya menjadi lebih kental Setelah itu matikan api kompor Dan sarden ikan tongkol siap disajikan Wanginya enak banget Bikin perut rasanya lapar Dan kuah sardennya ini kental banget Rasanya gurih, pedas, asam, segar Enak banget dimakan pakai nasi hangat Buat kalian pecinta tongkol Kalian wajib banget cobain resep ini di rumah Sekian dulu ya video dari aku Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga videonya bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini